Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama saya Wahyu di WI Channel Pada video ini saya akan sedikit berbagi pengalaman yang sedikit berbeda bukan seperti pada video sebelumnya saya membagikan tutorial dan cara-cara tapi pada video ini saya akan bercerita sedikit tentang usaha nah usaha tersebut adalah usaha fotocopy nah kalau bicara tentang usaha fotocopy tentunya yang ada di mindset kita itu adalah tentang modal berapa modal yang harus kita keluarkan untuk usaha fotocopy kalau kita ingin menggunakan mesin fotocopy seperti pada umumnya untuk harga mesinnya saja tentulah sudah sangat super mahal misalnya mulai dari harga puluhan juta hingga ratusan juta rupiah nah pada video ini saya membagikan pengalaman saya saya memulai usaha fotocopy dengan modal yang sangat-sangat minim nah disini saya memulai usaha fotocopy menggunakan printer biasa dan printer tersebut adalah printer Epson L565 printer Epson L565 merupakan sebuah printer yang memiliki fitur yang sangat lengkap dibanding dengan printer Epson seri L lainnya dan printer ini memiliki fitur tentu saja fitur print ada fitur scan dan juga printer Epson L565 dilengkapi dengan screen information atau layar informasi yang membuat printer ini semakin tampak elegan dan terdapat beberapa tombol disini karena printer ini memiliki fungsi fax dan juga printer ini memiliki koneksi wifi dan juga ethernet nah dengan kelengkapan fitur yang dimiliki Epson L565 tentunya kita bisa memanfaatkan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari printer ini nah selain fitur yang tadi terdapat juga fitur ADF nah fitur ADF inilah yang membuat kita bisa scan dan fotocopy hingga ukuran legal atau F4 juga dilengkapi dengan hinteng sama seperti halnya printer Epson seri L lainnya karena dilengkapi dengan hinteng ini jadi penggunaan tinta dari printer ini bisa dikatakan super irit setelah penjelasan saya tadi mungkin teman-teman bertanya bagaimana mungkin kita bisa menggunakan sebuah printer untuk usaha fotocopy nah disini dengan printer Epson L565 saya pastikan kita bisa membuka sebuah usaha fotocopy jadi dengan printer Epson L565 cukup menguntungkan untuk digunakan sebagai alat usaha fotocopy untuk teman-teman yang masih mungkin masih mikir-mikir untuk apa mungkin sih printer Epson L565 bisa digunakan untuk usaha fotocopy disini saya ada pembuktiannya dan teman-teman bisa lihat di di tayangan berikut ini untuk pembuktian bahwa printer Epson L565 bisa digunakan untuk usaha fotocopy disini saya akan menggunakan properti ada ATP, ada kartu keluarga dan juga ada dokumen kerjaan saya yang ukurannya sampai hampir full KPS baiklah kita langsung ke printer oke teman-teman ini adalah printer Epson L565 dan untuk yang pertama saya akan fotocopy KTP terlebih dahulu kita nyalakan printernya tunggu sampai printer benar-benar secara maksimal oke sudah ada bentuk printer sudah bisa digunakan fungsi baik kita buka scannernya nah scanner inilah yang akan menjadi media fotocopy kita nih ini adalah KTP saya dan saya akan fotocopy sekarang kita taruh kertas fotocopinya di tempat print oke sekarang disini ada menu salin dan kita klik ok nah pada menu salin disini ada salinan kita akan menyalin dokumennya atau KTPnya berapa misalnya kita ingin 1 atau 2 atau 3 atau bisa sampai 99 disini kita untuk contoh satu aja ya masuk kita tekan tombol star disini ada black dan white disini ada color jadi printer ini bisa fotocopy warna kalau kita tekan color tapi disini kita akan fotocopy dengan black dan white seperti fotocopy pada umumnya kita tekan kita tunggu proses fotocopinya sampai selesai nah teman-teman disini KTP saya sudah terfotocopy oke baik untuk berikutnya saya akan fotocopy kakak kita buka lagi camera keluarkan tadi kita fotocopy pastikan ini buat teman-teman yang belum tahu ya pastikan untuk menaruh bagian teks di bagian kaca scanner oke tutup kita taruh kertas untuk fotocopinya nah teman-teman disini ada pilihan kita mau mengkopi kakak ini menjadi berapa lembar disini saya menggunakan 3 lembar kertas jadi saya mau kopi 3 lembar oke black dan white copy sudah tunggu sampai prosesnya selesai proses putocopy dengan perintah Epson E565 berlangsung cukup cepat oke ini lembar ketiga nah teman-teman kita sudah berhasil melakukan fotocopy kakak tadi menjadi 3 lembar selanjutnya untuk fotocopy ukuran legal atau HVS kita membutuhkan bantuan dari aplikasi yang ada di komputer baiklah sekarang kita taruh kertas dokumen ini di scanner ADF ingat teman-teman posisi dari teks atau tulisan berada di atas berbeda dengan dokumen yang kita scan menggunakan scanner biasa dimana posisi teks berada di bawah atau berada ke menghadap ke kaca dari scanner jadi seperti ini ya kita taruh di scanner ADF sampai ada bunyi tub dan ada tulisan ADF di screen information atau layar informasi baiklah sekarang kita ke monitor oke baiklah teman-teman sekarang kita sudah ada di monitor sekarang kita pilih aplikasi Epson SCAT double click yes tunggu sampai aplikasinya terbuka nah ini dia aplikasinya disini settingannya pada mode kita pilih professional mode lalu pada document type kita pilih reflective lalu pada document source kita pilih scanner ada scanner glass ada ADF disini kita pilih ADF oke lalu pada auto exposure type tetap dokumen kenal disini ada dokumen dan foto tapi disini kita pilih dokumen aja lalu pada image type kita pilih tetap 24 bit color pada resolution tetap 300 dpi dan tentunya dokumen size sudah default ini ukuran di atas Vs atau legal tentunya ya oke baiklah langsung saja tanpa berpanjang lebar kita scan dan sekarang kita klik oke tapi nanti dulu kita persiapkan dulu tasnya oke baiklah sekarang kita klik oke sekarang proses scanning sedang kita 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 tuntuh sampai prosesnya selesai agar nanti bisa kita lihat hasilnya ya teman teman oke sedikit lagi nah sampai ada bunyi tek itu artinya proses scan telah selesai kita lihat nah tadi kertas yang kita taruh teksan yang hadap ke atas keluar dalam keadaan menghadap ke bawah itu artinya teksnya tadi berputar seperti ini untuk menghadap kepada kaca scanner oke sekarang kita lihat hasilnya oke teman teman proses scan telah selesai jadi sekarang kita lihat hasil scan ini biasanya ada oke disini kita minimis dulu disini biasanya ada ada di picture kita buka picture nah ini dia double klik kita lihat kita coba zoom ini hasil scanner tampak baik sekali nah sekarang untuk cara selanjutnya kita buka aplikasi dot photoshop cs6 nah baiklah teman teman jadi kesimpulannya untuk fotocopy legal atau f4 menggunakan printer epson l565 kita harus membutuhkan bantuan dari satu buah komputer atau laptop atau notebook yang tentunya sudah dilengkapi dengan aplikasi epson scan dan juga photoshop baiklah sekarang kita buka file yang sudah kita scan tadi kita drag oke sudah terbuka sekarang kita crop sampai ke batas ini ya oke nah sekarang saatnya kita cetak file print lalu kita pilih disini copies yang satu saja print setting disini kita pilih kertas hps lalu oke tunggu ya ini sudah tampil ya lalu langsung kita klik disini karena kita mengkopikan biasanya ada dua kadang kita copy menjadi mungkin 10 lembar nah disini saya akan menunjukkan contoh kita mengkopinya 3 lembar kita langsung klik free kita tunggu proses printer oke kita tekan ya pada printer kita 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 Terima kasih telah menonton Oke sudah ada satu hasilnya kita lihat fotokopi berhasil dilakukan Kita lihat teman-teman ini yang asli dan ini yang fotokopian Bagaimana bagus kan hasilnya Hasilnya full sama seperti dokumen asli yang kita fotokopi tadi ya Ini full hps atau legal Kalau kita menggunakan langsung fotokopi legal dengan printernya Itu biasanya akan terjadi mungkin ada putus disini atau putus disini Dia tidak bisa full seperti ini Maka dari itu kita menggunakan komputer Dengan aplikasi epson scan dan juga photoshop untuk membantu proses fotokopinya Nah teman-teman Itulah tadi pembuktian yang saya tunjukkan kepada teman-teman Bagaimana printer epson L565 bisa digunakan untuk fotokopi hingga ukuran legal atau F4 Saya tadi lupa menerangkan bahwa dengan printer epson L565 kita juga bisa fotokopi warna Karena disini kan terdapat cinta warna juga Bagaimana apakah teman-teman berminat untuk membuka usaha fotokopi dengan model yang sangat minim ini Tapi tentunya ya dibandingkan dengan mesin fotokopi yang harganya puluhan bahkan ratusan juta rupiah Printer epson L565 masih memiliki banyak kekurangan Jika dibandingkan dengan mesin fotokopi yang seperti digunakan pada umennya Jadi itu semua tergantung teman-teman Apabila teman-teman memilih semua model yang menyenin Bisa juga dicoba kok Ya baiklah itulah cerita singkat dari saya pada video ini Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Dan like videonya kalau kalian suka Bisa dibagikan untuk menyebarkan manfaat kepada sesama Dan jangan lupa subscribe channel kita Channel UI Channel Sebagai tanda dukungan kalian Sebagai support kalian kepada kami Dan seperti biasa bagi teman-teman yang tanya-bertanya bisa bertanya di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang punya mungkin ide-ide lainnya terkait usaha fotokopi Bisa sematkan linknya di kolom komentar Atau bagi teman-teman yang punya banyak pengalaman tentang usaha percetakan ataupun fotokopi Bisa juga berbagi pengalamannya di kolom komentar Baiklah teman-teman semua Mari bersama-sama kita Terus saling berbagi Tentunya berbagi kebaikan Apalagi itu tentang ilmu Ilmu apapun itu Selagi bisa menyebarkan manfaat Jangan pernah kita simpan sendiri Baiknya kita bagikan Agar kita bisa sama-sama Mengetahui tentunya Dan Teruslah bersemangat Karena dengan memiliki semangat Tidak ada kata menyerah untuk kita Sehingga kita tidak mengenal apa itu kata gagal Selagi nyawa masih dikandung badan Kita masih bisa terus berusaha Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan Akhir kata Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh